Halo guys, kali ini TheCastle mau unboxing dan review satu buah sound of pole. Apa itu sound of pole? Langsung aja kita lihat. Ini adalah sound of yang bisa sekalian kita ngecek dari handphone untuk watt atau tegangan yang lagi kita gunakan dalam bentuk watt ataupun ampere dan volt time meternya. Jadi kita bisa ngecek dari jari jauh. Berapa sih pemakaian watt yang sudah kita gunakan saat ini di... misalnya kita pasang ini di aliran satu kamar. Langsung aja kita lihat ya. Ini bagian depan cuma ini. Di bagian belakang ada tulisan remote control, timer, power measuring, smart scan. Di bagian belakang tidak ada keterangan apa-apa. Di sini dia dapat menampung beban sampai 15 ampere atau 3500 watt. Ini warnanya putih. Langsung aja kita lihat isi dalamnya. Ini ada buku petunjuknya. Kalau mau dibaca-baca, boleh di pause. Boleh di pause videonya kalau mau dibaca. Oke. Langsung aja kita lihat isi dalamnya. Tidak ada apa-apa lagi. Ini dapat bekerja di Google Home dan Alexa. Dan juga Nest. Oke. Langsung aja kita lihat alatnya. Di sini ada tombol. Di sini ada tombol. Ini sepertinya biasanya untuk reset. Dia menggunakan Wi-Fi 2.4GHz. Oke. Inputnya 15 ampere dan outputnya 15 ampere. Bagian samping ini ada seperti tempat lubang. Kita tidak tahu lubang apa. Bagian belakang sepertinya bisa untuk keluar kabel. Atau untuk di tempat baut. Kalau kita mau baut di bagian atas atau di bagian belakang sini bisa. Supaya jangan longgar. Langsung aja coba saya coba instalasinya. Dan kita coba pairingnya. Ke handphone. Oke. Di sini sudah coba saya pasangkan untuk wiringnya. Dan saya akan jelaskan sedikit. Untuk kabel masuk. Untuk kabel masuk. Di sini ada dua. Di bagian sebelah sini. Dan bagian ujung bisa. Ini bebas. Untuk netralnya bisa digabungkan. Di bagian ujung. Dan untuk outnya satu di bagian ujung. Dua ini adalah tempat grounding. Kalau mau dipasangkan groundingnya. Ini untuk wiringnya. Di sini ilustrasinya saya buat untuk di lampu LED. Langsung aja kita coba. Kita coba pairing. Kita coba pasangkan. Di sini ada lampu yang blink-blink. Tapi sangat kecil ya. Mungkin nggak kelihatan di kamera. Dan kita reset sampai dia blink-nya cepat. Ini bisa nyalakan hidupkan juga dari sini. Kita coba reset dulu. Nah ini dia sudah blink. Jangan lupa di download aplikasi namanya e-w-link. Kita coba pairing. Oke ini coba saya untuk pairing. Kita tunggu sampai proses pairing selesai. Nah ini proses pairing sudah selesai. Kita di sini bisa bikin namanya. Po. Oke complete. Nah di sini masih dalam keadaan mati. Di sini juga mati. Kita coba nyalakan. Dia nyala. Di sini dapat kita lihat untuk voltasenya. 197. Untuk power yang digunakan 4,39. Untuk ampera 0,05. Coba kita matikan. Nah di sini dia mati. Di sini dia mati. Dia nggak ada tertera. Kita bisa lihat lagi. Kalau begitu kita nyalakan. Dia membaca voltase 190 sekian. Dan watt yang kita gunakan. 4, sekian. Di sini kita bisa mengaturnya juga. Menggunakan. Statiknya gimana. Bisa kita share. Ke beberapa device. Kita bisa kita buat juga schedule. Mau kapan hidup. Kapan mati. Timer juga. Ini opsi kita bisa buat. Untuk maksimal ampere yang digunakan. Jadi seandainya kita buat maksimal ampere. 10 ampere. Ketika dia sudah mencapai 10 ampere. Dia akan mati. Begitu juga dengan voltase. Voltase maksimal. Misalnya voltase maksimal sampai 230 watt. Ketika dia mencapai 230 watt. Dia akan mati. Begitu juga dengan wattnya. Bisa kita atur. Parameter untuk power. Oke demikian untuk review kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Produk apa. Bagaimana cara pairingnya. Boleh tulis di kolom komen di bawah ya. See you. Bye bye. 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 Bye bye bye. Terima kasih.